bertiga puluh juta dan ternyata halo assalamualaikum selamat datang di airfast channel hari ini ada sedikit beda ada bang Said, abang saya kita lagi dimana bang? di sport cafe nsisya punya dia! waduh bohong banget jadi hari ini saya dikasih service ini karena Iki ulang tahun gue kasih hadiah gue kasih kado buat Iki ini ya salam bohong yaudah ini kayaknya penasaran apa nih isi dalam box sepatu air jordan 1 ini ya salam sedang gak ini adalah air jordan 1 softline sadis ini ini keluarnya cuma setau gue ini keluarnya di Miami Miami doang? ya di Amerika di kota Miami aja dan ini pairnya tidak banyak jadi orang rebutan dan susah banget dapetinnya buat ini? susah payah yang baru bang saya mau dapetin ini sedap ini gak salah lo ambilin ini ini invest buat lo nah terus kasih tau bang buat koleksi-koleksi orang-orang yang suka koleksi jordan nih biasanya tuh paling rekomendasi itu jordan berapa aja sih yang buat di koleksi? intinya kalo buat di koleksi air jordan itu air jordan yang pertama yang OG OG itu yang pernah dipake mereka jordan main misalnya yang warna colorway nya juga OG atau yang seperti ini yang cuma limited pair yang pairnya itu yang cuma keluar di kota A atau kota B jadi gak di semua jadi cuma di sesuatu tempat aja yang dikeluarin dan limited pair itu boleh di koleksi karena itu harganya langsung deng 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 langsung naik terus dia makanya buat pecinta at jordan subscribe dulu ini terus ada juga account apa pake jordan IG nya langsung follow IG pake jordan jadi itu kayak kumpulan orang-orang yang suka pake jordan di instagram situ dan lo boleh posting langsung tag juga pake jordan dan yang pasti follow dulu aja pake jordan ini salah satu orang yang ngeracunin saya yang akhirnya suka sama naik jordan ini cuman bingung kenapa bang warnanya ini bisa bagus gini ya maksudnya pemilihannya bisa hijaunya gini orangenya ini jadi ada cerita sedikit dari klub apa di Miami klub gue lupa amerika football terus football nya gue lupa warnanya itu ada hijaunya sama ada orangenya sama ini jadi kayak komplikasi di jadinya sepatu edisi ini warnanya cuma di Miami gitu lah dapet hangtang apa kayak keychain nya gitu ini jordan nya juga gold dia sedap nih keren gak dan ini lo dapet ini tali nya tuh tiga tali nya ada tiga berarti namanya dapet rilis ya warna hijau hijau yang terpakai ada warna orange nya sama ada warna putih nya nah dan di semua ujung tali nya tuh ada gold nya oh pantes disini udah diliatin ada gold nya ya iya sedap dan ini ada 305 disini ada Miami ini artinya kayak kode post nya dia kayak postcode nya ini Miami ini kotanya ya ini 305 istilahnya kayak kode post lah istilahnya Miami boleh sebutin omong kisaran ini oh iya ini harganya random dan banyak banget fake nya ini yang gak perlu hati hati ada beberapa temen gue yang beli udah belinya itu hampir 30 juta dan ternyata sampe Jakarta itu ternyata barangnya fake jadi fake nya itu hampir one of one sama original nya sama original nya kalo lo gak head to head gini lo gak bakal ketahuan tapi kalo lo cuman pake liat gak bakal ketahuan tuh fake kecuali lo liat bentuknya dari shape ininya ini paling penting shape ininya nih oh bener 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 ada shape ininya kayak ada logo emboss nya nah ini ada perbedaannya ntar disini jelas banget yang fake sama yang original tuh makanya yang suka koleksi Jordan itu tuh bener bener harus diperhatikan emangnya terus apalagi kalo udah punya orang kepercayaan beli sepatu mending disitu aja emangnya jadi mendingan gini deh mendingan lo keluarin mahal dikit tapi lo atil tenang daripada lo bedanya cuman dikit tapi pas dateng ngecewain iya udah sama-sama buang duit tapi lo dapet fake itu nake double bos gitu jadi pokoknya nih ini konten baru nih semoga kedepannya bisa bikin nih kalo unboxing unboxing ada channel juga kan bang? ada ah kalo memang suka Jordan saya ada sama partner saya namanya Deep Sky TV ya subscribe juga channel Deep Sky TV gak pikir tentang pokoknya tentang sepatu sepatu rata-rata 90% almost tuh buat unboxing Air Jordan sedap sepatu juga tuh ini kita lagi di tempat apa bang? di Sport Cafe Nshisha kalo ada yang suka makanan Arab, makanan Indonesia dan suka nonton bola atau nobar kita ada big screennya kita selalu menyiarkan semua event bola dari Liga Indonesia Liga luar dan tim nasional kita siarin disini semua terus yang keren disini jadi ini informasi jadi dulu saya pertama kali shooting stripping bang Said ini adalah ini tempat pertama saya nongkrong best camnya Iki best camnya saya disini dulu ini gak gini sekarang keren banget di bawah dulu memang ada tempat cuci mobil lah bang dan sekarang di gokil ada coatingnya juga di sellingnya jadi buat millennial-millennial buat nongkrong-nongkrong Sabi disini sedap dan gak jauh juga tempatnya belakang Menara Imperium Kuningan pokoknya gampang lah tempatnya cuma ada di belakang tapi patokannya gampang banget atau belakang Menara Imperium mantap kalo udah nyampe thank you bang udah unboxing bareng jadi buat semuanya inget jangan lupa kalo beli sepatu jangan sampe ketipu jangan yang fake terus juga tadi sama bang Said diingetin kalo mau kumpul-kumpul ada di addpakejordan terus subscribe juga di sky jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you